Intro Selamat datang kembali di channel Borneo Trader Bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di Youtube Saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung Di video kali ini saya akan menganalisa Untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa hari ini Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Tins, keenam Inco, dan ketujuh Antam Kita langsung saja ke indeks Indeks hari ini terkoreksi ya Cukup dalam 1,163% Ke harga Rp5.999 ISG kembali lagi tutup di bawah Rp6.000 level psikologisnya Kalau dilihat transaksi asing hari ini ada di Rp10,8 triliun Asing hari ini net sell di Rp268 miliar Kita langsung saja ke technicalnya Secara technical, ISG jebol support Rp6.000 Jadi potensi besar Kalau besok nggak rebound ISG kemungkinan besar akan menutup gap Kecuali besok dia rebound dan kembali tutup di atas Rp6.000 Jadi seperti itu saja untuk ISG Dan juga ISG sudah 3 candle koreksi Ya harusnya kalau mau bertahan di atas Rp6.000 Besok rebound Tapi kalau tetap masih merah Potensi arah ISG akan ke support selanjutnya di Rp5.920 Dan itu akan menguji ini ya Trend line downtrendnya ini ya Di sekitaran Rp5.900 sampai Rp5.920 Seperti itu untuk ISG Indikator MCD masih membantu golden cross Masih mengarah ke atas Garis biru juga masih di perbatasan garis 0 Ya semoga saja besok ISG rebound ya Tapi kalau tetap turun ya perlu hati-hati Jadi seperti itu Untuk ISG kalau saya lihat ya Hari ini candle-nya sangat kurang bagus ya Karena dari pembukaan sampai penutupan itu bodinya panjang ya Gak ada shadow-nya lagi Jadi ya memang gak ada perlawanan Memang ISG hari ini diguyur banyak yang jualan Jadi seperti itu untuk ISG Kita langsung saja ke samp pertama Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,47% ke harga Rp670.000 Kalau dilihat transaksi asing Netsell Kalau dilihat dari broker samarinya Medco didistribusi Kita langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal Medco seperti analisa saya sebelumnya ya Dia harus mempertahankan Rp665.000 Kalau ini di breakdown ya Medco arah selanjutnya Ke Rp620.000 sampai Rp600.000 Jadi kalau Medco ini mau mempertahankan Besok harusnya rebound Tapi kalau masih koreksi dan tutup di bawah Rp665.000 Ya arahnya makin dalam Mending jual dulu yang punya Medco Atau baru beli hari ini Buy on support, buy on witness Misalnya besok gak rebound Dan tutup di bawah Rp665.000 Jual dulu aja Karena potensinya mengarah ke bawah Jadi seperti itu untuk Medco Indikator MACD membentuk dead cross lagi ya Masih melandai tapi arahnya ke bawah Bercat di bawah juga makin dalam Dua hari koreksi Volumenya makin turun Ya kalau mau Memang besok harus rebound Kalau gak ya potensinya Terdekat Rp640.000 kemudian Rp620.000 ya Ada support minor di area Rp640.000 Ini ada support minornya nih Tapi kalau saya ya saya jual dulu Kalau Medco ini jebol Rp660.000 Jual nanti lihat keadaan dulu Kalau dia ada pantulan ya baru buyback Tapi kalau masih belum ada pantulan Ya jaga di area Rp600.000 sampai Rp620.000 ini Ya kalau Bapak Ibu yang gak mau cut loss Ya harus siap dibawa ke Rp640.000 Kalau Medco ini gagal bertahan Rp640.000 Ya kearahnya ke bawah lagi Ya disesuaikan aja dengan profil resiko masing-masing Tapi kalau saya ya Saya akan cut loss dulu di atas Nanti lihat karena ISG juga kurang bagus Jadi peluang Medco Kalau jebol support akan turun lebih dalam Seperti itu untuk Medco Kita langsung saja kesam kedua Ada Elsa yang hari ini ditutup Di harga Rp310.000 terkoreksi Rp2,51% Kalau dilihat transaksi asing Net sell Kalau dilihat dari broker samarinya Elsa didistribusi Kita langsung saja ke technicalnya Secara technical ya bisa dikatakan Elsa false breakout dan gagal Bertahan di area konsolidasinya Supportnya Rp320.000 Resistennya Rp350.000 Dan Elsa hari ini breakdown Dari support dynamic EMA 200 Tapi ini terindikasi Elsa membuat candle Tree black crowd Tapi dengan kondisi seperti ini Ya kalau market gak mendukung Besok Elsa masih koreksi Akan lanjut Mengarah ke Rp300.000 Nah terkecuali Besok Elsa rebound Tapi kalau tetap candle merah Elsa besok apalagi masih tutup Di bawah EMA 200 Ya arahnya terdekat ke Rp300.000 Jadi kuncinya nih Besok ya Elsa harus rebound Kalau gak ya arahnya akan ke Rp300.000 Terdekat supportnya yang Itu selalu dipertahankan Dari bulan lalu Dari tanggal 25 Mei Tapi kalau tetap jebol Ya kalau ditarik Ini trendline Dontrendnya Elsa bisa sampai Rp280.000 Dan Rp278.000 Jadi ke arah support Selanjutnya Untuk Elsa Ya semoga aja Besok dia rebound Dan kalau mau bagus Ya tutup di Rp320.000 Besok aman Jadi dia harus naik 3.5% Untuk besok Jadi seperti itu Untuk Elsa Kita langsung saja Kesem ketiga Ada pegas Pegas yang hari ini Ditutup terkoreksi 3% ke harga Rp1125.000 Kalau dilihat transaksi asing Net sell Kalau dilihat dari Blocker Samarinya Pegas Didistribusi oleh PD ya Tapi ditampung yang cukup besar Oleh Ajed Dan BK Kita langsung saja Ke teknikalnya Secara teknikal Pegas terlihat Memang gagal Breakout Dan pegas Ya arahnya Ke Rp1.080.000 Lagi Tapi dengan kondisi Seperti ini Pegas sudah membuat Higher low barunya Di Rp1.215.000 Ya ini dia masih Dalam pola Pauline Wits Dan Kalau mau aman Ya pegas harus bertahan Di atas Rp1.080.000 Ya ini Agar tetap uptrend Apakah bisa spekulasi buy Wet and see aja dulu Untuk pegas Tunggu di bawah Di area Rp1.080.000 Bisa spekulasi buy Jebol Rp1.050.000 Jual dulu Ya Jadi jualnya di Rp1.040.000 Atau di Rp1.030.000 Antri buy-nya ya Di daerah Rp1.090.000 Sampai Rp1.080.000 Atau disesuaikan Dengan Profil risiko Dan strategi Bapak Ibu ya Tapi belinya Kalau pegas Buy on support Buy on weakness Jadi kalau besok Pegas ke arah support Kalau mau berminat Ya beli aja Karena kemungkinan Pegas juga masih Akan mempertahankan Supportnya Rp1.080.000 Dan kemungkinan juga Pegas masih Akan bergerak Sideway Di Rensarga Supportnya Rp1.080.000 Resistennya Rp1.090.000 Dan gap Di tanggal 17 Mei Dia turun Sudah ditutup Dan juga terlihat Pegas gagal Break out Resisten Paul in weakness Ya Ya arahnya ke bawah Sabar aja Ya kemungkinan Pegas akan Sideway Nah Untuk yang Trade ini Bagus Belinya dekat support Kalau sesuai skenario Ya Dia naik Jualnya dekat-dekat Resisten Nanti Kalau terlihat Di Pegas gagal Break out Rp1.090.000 Take profit dulu Ya gak lagi di bawah Seperti itu aja Kalau di saham Sideway Ya Dan harus sabar Gak bisa tiap hari beli Ya Karena dia ada prosesnya Dari Resisten ke bawah Ini kan sudah 4 hari Dia belum sampai Jadi mungkin butuh 1-2 hari lagi Baru sampai ke bawah Baru Kalau dia naik Butuh waktu juga Naik Tapi skenario nya Kalau jebol Rp1.080.000 Ya jual dulu Karena potensi arah Pegas bisa ke Rp1.000.000 Sampai Rp1.000.000 Rp1.000.000 Jadi seperti itu Untuk pegas Kita langsung saja Kesam keempat Ada MDKA Yang hari ini ditutup Di harga Rp2.680.000 Terkoreksi 0,74% Sebelumnya MDKA naik 3,84% Kalau dilihat transaksi asing Hari ini Net sell Kalau dilihat dari brokos samarinya MDKA Di akumulasi Kita langsung saja ke teknikalnya Secara teknikal MDKA cukup bagus Masih mempertahankan EMA 20 Beberapa kali Membuat rejection Tapi tetap Tutupnya Di atas EMA 20 Garis ungu ini Jadi Kalau saya lihat Karena hari ini Koreksinya Polom kecil Ya ada peluang MDKA besok Rebound Kalau market mendukung ya Jadi Targetnya masih sama MDKA Terdekat Rp2.800 dan Rp2.850 Bagi bapak ibu yang punya Dari-dari bawah Apalagi beli dari Dari-dari Rp2.400 Rp2.500 Selama MDKA ini bertahan Di atas EMA 20-nya Tetap hot aja Atau Ya kalau jebol Rp2.600 Ini jual dulu Ini kan ada support minornya Di Rp2.600 Di bawah sedikit EMA 20-nya Jadi seperti itu Untuk MDKA Indikator Rp2.000 juga masih melandai Masih menyempit Ya masih menunggu Momentum yang bagus juga lah MDKA ini Karena market memang Hari ini gak mendukung ya Dan MDKA ini Sukur-sukur Gak dibawa Turun dalam ya Tetap bertahan Dan Sempat Sampai Rp2.630 Tapi kemudian Ditarik naik Jadi seperti itu Untuk MDKA Kita langsung saja Kesam kelima Ada TINS yang hari ini Ditutup juga Terkoreksi 0,95% Ke harga Rp1.550 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Samarinya TINS didistribusi Kita langsung saja Ke technicalnya Secara technical TINS sepertinya Ya bisa dikatakan Gagal break out Dan TINS Akan mengarah Kesupportnya Rp1.500 Jadi kesitu Arah TINS Apakah bisa Spekulasi buy Harga sekarang Ya ini dekat pucuk ya Mending WNC aja dulu Nah Kecuali Besok TINS break out Lagi Rp1.600 Baru Bisa Kalau mau ya Buy on break out Daripada beli Di harga sekarang ini Masih tanggung Antara TINS ini Mampu gak break out Atau melanjutkan Koreksi Tapi Kalau Bapak Ibu juga Tetap mau Maksa Masuk Ya cut lossnya Cukup dalam Cut lossnya bisa di Rp1.470 Rp1.460 Itu kerugian terbesarnya Di 5,78% Target profitnya Ya tipis saja nih Rp1.600 3,2% Dan kalau mampu Break out Ya ditarik lagi Lebih panjang lah Dia akan ke Rp1.660 Sampai Rp1.700 Sekitar 9% Ya seperti ini Risk rewardnya Kalau Dihilangkan Resisten Rp1.600 Risk rewardnya Ya bisa dibilang Satu banding Satu setengah lah Kalau tertarik Ya boleh-boleh aja Tapi Kalau saya bilang Ini harga Tanggung ya Mending Nawar dulu Di bawah Kalau besok Diat koreksi dulu Ke daerah Rp1.520 Atau Rp1.515 Ya bisa Nanti Jebol support Rp1.500 Cut loss saja Dan Teens juga Sudah membentuk Higher law Barunya Di Rp1.665 Dan ini Ya ini juga bisa Pola Desk ending Triangle Kuncinya Memang Kalau dilihat Seperti ini ya Kalau Teens Sekali lagi Bisa Comping Break out Rp1.600 Peluang bagus Akan mengarah ke atas Terdekat Rp1.800 Dan Rp2.000 Tapi Untuk Break outnya itu Ada prosesnya ya Mungkin Teens turun dulu Sambil Ini ya Bergerak Dalam area Pola Desk ending Triangle Ya mungkin 1, 2, 3 Ya mungkin Seminggu ini Masih bergerak Di area ini ya Di area Di dalam pola Desk ending Triangle Ini Terus Mungkin Minggu depan Baru dia Break out Tapi kalau Minggu ini Dia mampu Break out Ya Bagus Yang penting Teens Nggak jebol Rp1.500 Jadi Seperti itu Untuk Teens juga Tiga hari Koreksi Volume-nya Makin kecil ya Berarti Memang Tekanan seller Juga Nggak kuat Ya bisa aja Ini lagi WTNC Nah Dalam WTNC Mereka itu Juga akan Ada terus Koreksi Mungkin aja Sebelum mereka Masuk Mereka dibawa Turun-turun Sedikit-sedikit Ya bisa Jadi Seperti itu Nah Bagi bapak ibu Yang mau Coba beli Ya Nawar di bawahan Dikit lah Ya bisa di 1.520 Atau 1.515 Atau ya Disesuaikan aja Yang penting Jebol support 1.500 Harus siap cut loss Kalau enggak Ya dibawa Sampai 1.400 Terdekat MA200 Kalau itu di Breakdown Target saya Waktu itu Konek lainnya Ronding bottom Di 1.300 Seperti itu Untuk Tins Kita langsung saja Kesam ke enam Ada Inco Yang hari ini Ditutup Terkoreksi tipis 0.21% Ke harga 4.600 Kalau dilihat Transaksi asing Net sell Kalau dilihat Dari broker Sam harinya Inco Malah Di akumulasi Kita langsung saja Kata nickelnya Secara technical Inco Membuat candle Bisa dikatakan Hammer Atau doji Hammer Di area Support Trend line Uptrendnya Di 4.570 Dan 4.600 Seperti yang saya bilang Harus bertahan Di atas 4.600 Nah Besok Kalau market mendukung Kalau Inco Bisa membuat Candle hijau Minimal Bisa Tutup di atas 4.700 Itu peluang bagus Itu akan terbentuk Pola Morningstar Dan Bagusnya lagi Kalau minggu ini Inco Bisa kembali Ke atas 4.820 Jadi Kesana Harus naik Sekitaran 5 sampai 5.5% Kalau ditarik Upset dari harga Sekarang Sekitar 4.6% Harus naik Itu peluang bagus Untuk Inco Apakah bisa Spekulasi Baik dengan Kondisi Seperti ini Cut lossnya Agak jauh 7% Kalau mau Boleh Atau cut loss Mepet Kalau Inco ini jebol 4.500 Cut loss Saja di 4.480 Ya boleh juga Nanti buyback Di bawah Jadi Menyelamatkan Uang juga Kalau cut loss Di 4.480 Bapak ibu Kerugiannya Cuma 2.64% Nah Kalau bapak ibu Yang gak mau cut loss Mau siap cut loss Sekalian di bawah Ya bapak ibu Cut lossnya Di daerah 4.280 Itu sekitar 6.97% Disesuaikan Aja Tapi Kalau saya Lihat Inco Kemungkinan Kalaupun Breakdown Trend line Uptrendnya Ini Ya akan Bergerak Sideway Lagi Di range Harga Supportnya 4.340 Resistennya 4.820 Ya Yang penting Gak jebol 4.340 Masih aman Untuk Inco Bagi bapak ibu Yang mau coba Spekulasi Buy Ini kan Harga Pertengahan Tapi Di harga Pertengahan Ini Ada Trend line Uptrendnya Yang Dua kali Sudah di reject Di tanggal 24 Mei Dan Hari ini Ya Harusnya Semoga Besok Bisa Membuat Candle hijau Bagus lagi Kalau bisa Tutup Di atas 4.800 Jadi Seperti itu Untuk Inco Kita langsung Saja ke Sam Terakhir Ada Antam Yang hari Ini Terkoreksi Tipis 1.2% Ke harga 2.350 Kalau Dilihat Transaksi Asing Net Sell Kalau Dilihat Dari broker Sam Harinya Antam Didistribusi Kita Langsung Saja Ke TNCL Tapi Sebelum Ke TNCL Saya Akan Lihat Ini Ada Harga NICL Yang Terupdate Sampai Jam 3 Lewat 25 Menit NICL Sudah Dibawah Supportnya 1.305 Semoga 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 NICL Hari Ini Bisa Ribbon Kalau Bisa Tutup Di Atas 1.320 Atau 1.330 Itu Bagus Untuk Pergerakan Antam Besok Tapi Kalau NICL Hari Ini Tetap Koreksi Apalagi Tutup Di Bawah 1.300 Siap Antam Bisa Melanjutkan Koreksi Mengarah Ke 2.200 Dan Hari Ini Antam Membuat Kendal Di Break Crow Semoga Besok Ribbon Tapi Kalau Dilihat Dengan Kondisi Seperti Ini Sepertinya Antam Akan Lanjut Turun Kecuali Nickel Bisa Ribbon Bisa Minimal Naik Di Atas 1.5% Kalau Naik Antam Besok Bisa Ribbon Tapi Kalau Nggak Potensinya Antam Ke Bawah Dan Sekarang Memang Sudah Di Area Harga Cut Loss Karena Kalau Jebol 2.400 Itu Cut Loss Nanti Bebek Di Area Bawah Untuk Antam Jadi Seperti Itu Antam Dalam Pola Symmetrical Triangle Dalam Proses Pembentukan Semakin Menyempit Yang penting Nggak Jebol Trend Line Uptrend Atau Trend Line Symmetrical Triangle Kalau Mau Antam Harus Membuat Candle Rejection Di Area 2280 Dan Dia Naik Lagi Semoga Bisa Dan Konfirmasinya Memang Antam Ini Di 2680 Kalau Confirm Reout 2680 Ini Antam Breakout Dari Area Konsolidasinya Dan Juga Breakout Dari Pola Symmetrical Trianglenya Jadi Seperti Itu Untuk Antam White NC Aja Dulu Kalau Bapak Ibu Yang Mau Beli Coba Di Area Bawah Aja Di Area 2280 Atau 2270 Cut Loss Kalau Jebol 2200 Seperti Itu Untuk Antam Ya Cukup Sampai Di Sini Untuk Video Kali Ini Terima Terima kasih Untuk Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Sampai Habis Apabila Channel Borneo Trader Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Bapak Ibu Dalam Membeli Menyimpan Dan Menjual Bisa 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 Klik Tombol Berlangganan Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Ada Kritik Saran Ataupun Pertanyaan Bisa Langsung Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Baru Belajar Trading Masih Bingung Memilih Saham Bingung Membuat Trading Plannya Bapak Ibu Bisa Join Trading Bersama Borneo Trader Nanti Saya Pilihkan Sam Sam Dan Buatkan Selanjutnya Tetap Semangat Walaupun ISK Merah Semoga Besok Bisa Cuan